Dewi Persik kaget melihat reaksi Saifo Jamil yang mencak-mencak kepadanya. Konflik keduanya kian memanas karena ribut di media sosial. Saifo Jamil bahkan sampai melayankan somasi ke DP karena menuduhnya sebagai penyuka sesama jenis. Padahal menurutnya ia tak pernah menyebut nama. Sementara Dewi Persik bukan tak menggubris somasi dari mantan suami, ia mengaku tengah fokus pada konsernya di Malaysia nanti. Kini dirinya pengen mempersiapkan agar konser tersebut berjalan lajar. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Tidak ada yang harus aku tanggapi. Mungkin gini, mungkin aku potong ya. Karena waktunya beliau harus masuk lagi ke dalam. Jadi tadi sudah menempekan saya bahwa ada somasi, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini. Kemungkinan nanti saya akan berumah Mbak Dewi. Saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga. Karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan, juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca. Nanti kami tinggal menemu dari Mbak Dewi. Karena tadi enggak sempat ke rumah, jadi kita temunya di sini. Jadi kalau tanggapan, kita belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum kami tinggi kuasa untuk pelajari informasi dari Mbak Dewi. Berarti sudah diterima ya, Nat? Sudah diterima sama Mbak Dewi, tapi kayaknya belum dibuka ya. Nanti mungkin kita yang buka, nanti kita yang baca, kita yang pelajari. Mam, ini kan kemarin pihak sana membanta semua tudingan apa yang dilontarkan Mbak Dewi, terihalkan adanya KDT, terus disebut adanya penyimpangan ini gimana, Mbak? Sebenarnya ngomongin masa lalu itu malu loh, Mbak. Ini udah tahun berapa sih, 2023. Dan percaraan saya 2008. Dan saya enggak ada sebut nama dia. Dan enggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melissa sebagai narasumber di Youtube saya, itu benar. Dan saya bilang di situ, di menit keberapa, saya lupa. Saya mengatakan bahwa, mantan suami atau mantan pacar, terserah pemiksa yang mempercepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang nge-reok sama aku. Aku enggak tahu kenapa, gitu. Ya kan, sayang? Awalnya aku mencoba baik, karena aku kasihan, Mas. Masuk penjara juga aku ibaratnya dateng. Yang lain teman-teman yang enggak ada yang dateng, aku dateng mensupport. Bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat kaindasari juga. Jadi, tiba-tiba dia muncul terus, ngomongin aku terus. Semenjak dia keluar dari pesantren, aku jadi bingung. Sampai akhir. Tapi dia enggak pernah hubungi aku. WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku enggak pernah hubris, karena aku merasa bahwa kita sudah selesai. Dan aku sudah punya kehidupan baru. Tapi bersilaturahmi oke, tidak apa-apa. Tapi, siswa masih, ada omongan yang belum lurus ke sebuah fitnahan. Belum dibaca, Mas. Enggak kemarin ketika preson. Oh, kata dia. Ya, kata dia. Merasa di fitnah. Merasa di fitnah. Aku pernah tidak pernah mau fitnah dia, karena aku tidak tahu siapa yang termasuknya dia. Soal KDRT itu yang mana sih, Mas? KDRT memang pernah terjadi. Bukan KDRT, Mas. Baku, hantam. Kalau Dewi Persik, enggak pernah KDRT, Mas. Dewi Persik, kalau dia apa-apa ini saya lawan, Mas. Menurut dari Persik di sana, katanya Mami yang selalu melakukan hal itu. Aduh. Mas. Aku berkomentar ya. Iya, aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan, Mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu, nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Idi, saya jadi... Ma, mam tadinya kan hubungan baik-baik. Tapi makin kesini makin panas. Mbak, kalau aku, mbak, berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku, tidak masalah. Karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Berisip aku gitu. Aku intinya baik sama semua orang itu. Aku pernah jahat, mau baik sama aku, aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya, aku intinya sekarang nih belajar, kata Bang Sani bilang sama aku. Baneng, sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan mbak Neng. Baneng harus bisa mengfilter. Kalau mbak Neng yang dulu, dulu kan aku masih kecil ya, 18, 19 tahun pernikahan saya lho. Sekarang aku udah 36, mau ke-37. Logika, kita sekarang, jangan semua orang dibaikin. Kadang-kadang niat kita baik, tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Di momen apa sih, mam, yang bikin mamit mungkin... Akhirnya geram. Geram, agar. Saya gak gini mbak, kalau bicara benar gak apa-apa fakta. Tapi kalau bicara gak benar, itu bikin malu mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya gak mau. Coba, kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, benar gak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba, mohon maaf, aku punya pasangan aku aja, pasangan aku yang setara aja udah kayak, ini apaan sih? Jadi gak penting. Ini udah close. Get close. Kamu next concert kapan, om? Next concert. Next concert. Ini baru, mas. I love you, mas. Ini yang aku mau, mas. Maksudnya, biarkan aku hidup dengan bahagia. Aku sudah banyak penderitaan dalam hidup. Next concert aku, insya Allah, tahun ini di Malaysia. Akhir tahun. Mudah-mudahan, tidak ada setan-setan atau para jin yang menghantui hidup aku. Amin. Ya Allah. Makanya aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri. Aku mbak, komen-komen di IG dan yang lain-lain. Ya Allah. Makanya kan ini persiapan mau konser. Tapi banyak. Kota, konsernya. Bukan kota, negara. Pertama kan Singapur. Habis Singapur, insya Allah, alhamdulillah sukses kemarin. Dan sekarang next Malaysia. Nanti next lagi, insya Allah, di Hong Kong. Itu aku bersama koruan, koru wartawan. Jadi, tapi itu niatnya syari. Jadi kalau syari-syari. Jadi, duit yang aku dapat kita bagiin buat anak-anak. Selebihnya selain Hong Kong, ada payuan. Terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini, khusus untuk orang Indonesia. Jadi bukan, kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke. Mana Mami Amerikanya? Belum tahu, ya Mami. Kita masih Malaysia dulu. Masih Malaysia dulu. Mami. Kita fokus ke sana dulu. Mama konsi. Melakukan konser, Mami. Apa Mas? Berapa kangen melakukan konser, Pak? Kalau dibilang gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dhani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah, udah tahun kapan waktu aku masih NGM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapur. Dan itu di Star Theater yang kedua. Ya, kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus. Karena itu kan karya, Mas. Aku pingin orang melihat karyaku. Bukan melihat yang masa lalu. Apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur. Banyak penderitaan yang gak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pingin orang bisa melihat karyaku suatu saat. Kalau aku meninggal itu karya yang ada. Banyak yang pengen konser gak sih, Mi? Banyak yang jarang Mami. Banyak yang pengen konser mungkin. Aku sih percaya sama Allah ajalah. Kalau ternyata memang nama aku bisa membuat orang bikin tambah rejeki banyak, ya gak apa-apa. Karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi, Mas. Tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri. Dan bahkan aku bisa menyekolahkan anak aku ke luar negeri dan yang lain-lain. Berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rejeki. Angga Wijaya istrinya udah hamil. Mungkin ada unsur. Ini request salah satu, Mi. Salah satu, Redis biasanya apa sih? Salah satu, Redis. Yang harus dipenuhi. Ya pokoknya makanan kesukaannya. Makanan kesukaan aku harus ada. Apa itu? Salah satu ini mampu? Hah? Enggak. Ya kayak coklat, minuman, roti. Terus obat-obatan. Obat-obatan itu kayak vitamin C, vitamin D. Selebihnya ya harus main business class. Och! Out! 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 Out!